Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-temanku semuanya Gimana nih kabarnya hari ini Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat Dan bahagia selalu Amin Balik lagi nih ke video sederhana aku Bunda Mizan Masya Allah Alhamdulillah senang banget Rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini Dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online Nah ceritanya Suami aku baru aja pulang dari pasar Dan pas suami aku ke pasar Tadi aku nitip minta digilingkan Beras ketan dan juga beras biasa Nah kalau untuk beras ketan Aku gilingnya itu sekitar 2 kilo beras ketan Kalau untuk beras biasa Itu sekitar 1 kilo beras biasa Tadinya sih kupikir Dapatnya itu sedikit tapi ternyata Pas udah digiling Masya Allah Dapatnya itu banyak banget Sampai toples aku tuh penuh sama beras ketan Dan toples kecil itu tuh Untuk beras biasa Nah isinya itu separoh Kalau untuk beras biasa Tapi kalau untuk beras ketan Toplesnya itu agak besar dan isinya itu penuh banget Nah disini tuh aku pengen banget bikin bugis gitu Untuk beras ketan Dan untuk beras biasa aku tuh pengennya bikin Kue masin gitu atau kue lapis manis gitu Tapi ya belum tau ya Belum aku bikin Nah tapi kalau untuk bugis Aku bikinnya sekarang Karena bugis itu kan lebih mudah gitu bikinnya Apalagi beras ketannya itu udah digiling Dulu kita pernah bikin bugis sama ayu ya teman-teman Nah pas aku bikin bugis itu tuh sekitar 8 canting atau 2 kilo beras Nah itu tuh dapetnya sedikit banget gitu loh Tapi kali ini kok banyak banget gitu Sampai toples aku tuh penuh banget Masya Allah Tapi gak apa-apalah nanti aku jemur aja Supaya kering atau enggak Kalau aku ke tempat emak Nanti aku bawa ke tempat emak Supaya cepat habis Oke lanjut tadi suami aku juga beli cabai Nah harga cabai itu Masya Allah melambung tinggi Sekarang tuh harganya 1 per 4 di 18 ribu Oke ini juga suami aku beli kelapa parut Nah untuk kelapa parut suami aku belinya 1 butir Tapi disini cuma aku pake separoh ya teman-teman Terus suami aku juga beli gula merah Nah untuk gula merahnya itu Aku kurang paham lah timbangannya itu berapa Pokoknya 1 plastik itu harganya 5 ribu Terus untuk kelapa parut juga harganya 5 ribu Nah untuk kelapa parut itu langsung aku onseng-onseng Karena aku mau bikin bugis Nah untuk kelapa parut Langsung aku kasih gula merah yang udah aku cairkan ya teman-teman Jadi ini tuh untuk isian dari bugis Nah di depan pintu ada si adek Zayan yang lagi nangis-nangis Karena ditinggal sendirian Nah ayahnya itu lagi ambil daun gitu Karena tadi aku minta tolong sama ayahnya untuk ambilkan daun Karena aku mau bikin bugis Dan ceritanya sekarang tuh lagi mati listrik ya teman-teman Makanya dari kemarin aku gak ada balas komen-komen dari teman-teman semua Karena kalau mati listrik seperti ini apalagi lama banget Itu tuh sinyal bakal hilang gitu Gak ada sinyal sama sekali Mati listriknya itu sampai jam 12 malam baru hidup Masya Allah Aku kira gak hidup lagi gitu Aku gak bisa dubbing dan aku gak bisa upload video Karena kan baterai aku udah tinggal 15% Dan juga sinyalnya gak ada sama sekali Tapi alhamdulillah di jam 12 tadi malam Lapu itu listrik itu udah hidup Alhamdulillah Kalau hidup di desa ya begini ya teman-teman Listrik itu suka mati dengan sendirinya Apalagi kalau ada angin kencang Guru petir Masya Allah itu pasti ditambah lagi dengan mati listrik Nah mati listrik itu sampai berhari-hari Dan kalau mati listrik begini ya Kita gak bisa ngejahit gitu Karena gak bisa ngehidupin gosokan atau setrikahan Apalagi suami aku tuh pake mesin jinamo Nah kalau pake mesin jinamo itu kan pake listrik juga Jadi kita tuh sama sekali gak bisa ngejahit Apalagi mati listriknya itu bukan cuma hari ini ya teman-teman Dari kemarin tuh udah mati listrik Tapi di sekitar jam 5 itu udah hidup Nah kalau kemarin itu di jam 12 malam baru hidup Sampai tangan aku tuh pegel kipasin anak-anak aku Oke deh lanjut Nah disini aku mau bikin bugis Nah untuk berapa centongnya aku kurang paham ya teman-teman Karena tadi aku lupa ambilnya itu berapa centong Untuk timbangannya aku juga kurang tau Ini tuh berapa gram gitu Atau berapa lah gitu lah Disini tuh aku pake kira-kira aja Nah untuk airnya aku pakenya air hangat Tidak panas tidak dingin Air hangat ya teman-teman Nah tadi tuh karena kebanyakan air Jadi adonannya tuh agak lembek Makanya aku tambah lagi untuk beras ketan Disini aku uleninnya tuh sampe bener-bener kecampur merata ya teman-teman Dan aku kira-kira sampe udah bener-bener bisa dibentuk Oke lanjut disini untuk ngebikinnya Aku tuh lesehan ya teman-teman Entah kenapa aku lebih suka lesehan kayak gini Daripada berdiri gitu Karena ya mudah capek gitu lah teman-teman Kaki aku kayak pegel banget kalo kelamaan berdiri Apalagi kalo bibikinnya itu lumayan banyak Kalo lesehan kayak gini menurut aku sih lebih luas gitu Dibandingkan kita bikinnya tuh di atas meja Nah kalo di atas meja tuh agak sempit gitu lah teman-teman Oke deh lanjut disini aku udah mulai ngebentuk ya teman-teman Nah untuk bentukan aku tuh asal jadi aja Beda banget sama bentukan ayu aku Kalo ayu aku tuh bentuknya rapi banget Kalo aku mah bentuknya asal jadi aja Ada yang terlalu besar ada yang terlalu kecil Tapi gak apa-apa yang penting rasanya tetap enak Oh iya video aku udah jalan panjang kali lebar Udah hampir 6 menit nih aku belum sapa-sapa teman-teman kesemua Teman-teman lagi pada ngapain nih? Udah pada masak-masak kah? Udah pada makan kah? Masak apa nih hari ini? Boleh yuk kita sharing-sharing? Tulis di kolom komentar Kalo aku bikin bugis Jika teman-teman lagi santai-santai Semoga ya teman-teman bisa menikmatin untuk nonton video aku Dari awal sampe selesai Tapi jika teman-teman disambi-sambi gak apa-apa Yuk aku temenin dari jauh sambil nonton video aku Semoga ya video-video aku bisa menginstransi Menghibur dan juga bermanfaat Oke untuk bentukan yang ketiga udah selesai ya teman-teman Dan bentukannya teman-teman bisa lihat sendiri Kalo itu tuh ngasal banget Ada yang ketutup rapat Ada yang gak ketutup sama sekali Tapi gak apa-apa Ada yang penting tuh rasanya Karena yang dimakan itu bukan bentukannya Tapi yang dimakan itu isinya Oh iya aku juga mau ucapin Terima kasih banyak ya Kepada teman-teman ku semua Yang udah gak klik video ini Dan nonton video ini dari awal sampe akhir Yang udah bantu like dan komen Yang nonton gak komen Yang udah bantu subscribe Nah yang belum subscribe Jika kalian suka dengan video-video aku Bantu subscribe-nya ya Dan nyalakan tombol loncengnya Agar gak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Nah sebenernya sih Pas aku ngebentuk itu Gak semudah yang teman-teman lihat di video ya teman-teman Jadi pas aku ngebentuk Itu tuh ada yang pecah Pas aku kasih isiannya Ternyata Di bawahnya itu pecah gitu Tapi alhamdulillah Itu tuh masih bisa ketutup lagi Dan tadinya sih aku tuh mau bikin sedikit aja ya teman-teman Untuk makan nanti sore aja Karena ini tuh waktunya udah sore banget Di sekitar jam berapa ya Udah sekitar jam 3 atau jam 2 gitu Tapi ternyata isiannya tuh masih banyak banget Dan suami aku juga request Minta yang digoreng Jadi yaudahlah aku habisin dulu Untuk sisa daun yang ada Baru nanti aku bikin yang digoreng Nah untuk daunnya sendiri Itu udah aku bakar ya teman-teman Jadi supaya daunnya itu gak pecah Pas kita bentuk Untuk daunnya itu cuman 1 lembar Tapi dapatnya itu banyak banget Karena dibagi-bagi Kecil-kecil gitu Makanya jadinya itu banyak banget Nah untuk api aku ngukusnya itu Yang sedang-sedang saja Dan disini aku juga panaskan kuali Aku mau goreng Untuk adon yang tadi ya teman-teman Dan aku juga udah bikin adon yang baru Tapi aku gak bikin video Nah untuk apinya disini aku pakai Api yang besar dulu Supaya cepat panas Jadi pas aku selesai ngebentuk Minyaknya udah panas Nah tinggal aku cemplungin aja Ke dalam minyak panas Karena kalau mau hasil yang bagus Itu wajib banget Sambil ngegoreng ya teman-teman Jadi selesai ngebentuk Langsung digoreng Seperti itu Biar adonannya itu Tidak berubah Jadi Bagus gitu loh teman-teman Nah disini Karena apinya Minyaknya udah panas Mohon maaf Minyaknya udah panas Jadi apinya itu Aku kecilkan Sebenernya sih Kalau untuk lebih mudah Lebih mudah yang digoreng ya teman-teman Jadi pas udah ngebentuk Langsung dimasukin ke minyak Itu langsung masak Kalau yang dikukus Itu seperti bugis Itu tuh harus Dibungkus Menggunakan daun Nah kalau untuk bungkus Itu tuh Kayak bungkusan aku Seperti yang teman-teman Bisa lihat tadi ya teman-teman Kalau acak kadul banget Tapi kalau untuk yang digoreng Itu gak bisa tahan lama gitu Karena kalau Sampai besok Bakal keras gitu loh teman-teman Tapi kalau yang dikukus Insyaallah masih lembut Sampai besok pun Tetap enak Tapi kalau yang digoreng Enaknya itu dimakan Sewaktu hangat-hangat Seperti ini Tapi gak panas-panas Banget ya teman-teman Aku bilangnya itu hangat Oke deh Kalau gak salah Ini tuh untuk Bentukan yang terakhir ya teman-teman Tapi untuk isiannya tuh Masih ada sisa banyak gitu loh Jadi aku bikin lagi Tapi aku gak Bikin video gitu loh teman-teman Karena videonya itu Udah panjang banget Takutnya atau khawatirnya Itu kepanjangan Dan untuk gorengan pertama Itu pas masak Aku kasih ke tetangga aku Karena tetangga aku Sama bapak mertua aku Ada saudara dari bapak mertua aku Juga itu lagi kumpul Di depan rumah tetangga aku Makanya untuk gorengan yang pertama Itu aku langsung keluar gitu Maksudnya langsung dikasih Gitu loh teman-teman Sewaktu panas Karena yang sudah aku goreng Semuanya itu aku kasih ke tetangga aku Yang lagi duduk-duduk Di depan teras rumah Sama bapak mertua aku Dan juga saudara dari bapak mertua aku Jadi aku bikin lagi Karena isiannya tuh Masih ada sisa banyak gitu loh teman-teman Makanya aku bikin lagi Nah ini hasil dari gorengan pertama aku Yang kukasih ke tetangga aku Terus ini juga untuk hasil dari bugis ya teman-teman Ini tuh belum masak Tapi udah aku buka Dan singkat cerita disini aku juga udah goreng Untuk yang kedua Aku juga udah bikin air kopi Karena enaknya itu makan yang seperti ini Sama air kopi Nah disini untuk suami sama anak aku Lagi main di luar ya teman-teman Dan alhamdulillah udah pulang Dan untuk suaranya disini aku skip Karena pas banget di sore hari Pas kita tuh udah selesai pebikinan Ada tetangga aku yang baru mau bikin rumah Itu tuh kayak lagi tebang pohon juga gitu loh teman-teman Maka suara sinsunya itu kuat banget Dan ngalahin suara kita ngomong gitu Makanya suaranya aku skip aja Takutnya berisik juga Nah disini tuh kita lagi usilin si Emilka Jadi ceritanya si Emilka tuh meminta jajan gitu Tapi gak berani jajan sendirian Karena orang larungnya itu suka beringisan gitu loh teman-teman Beringisan tuh artinya suka marah-marah Gak jelas gitu loh teman-teman Makanya si Emilka tuh agak ragu-ragu Kalau mau ke warung sendirian Tapi aku capek banget Dan ayahnya juga gak mau gitu nemenin Makanya disini tuh kita usilin si Emilka Dan pada akhirnya si Emilka tuh memberanikan diri Untuk pergi ke warung sendirian Karena gak ada yang mau nemenin Oke sekian dulu ya teman-teman Untuk video aku kali ini Kita jumpa lagi di video aku selanjutnya Mohon maaf Kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini Terima kasih banyak sudah menonton Aku akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye